Assalamualaikum teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel youtube Dapur Riri Hari ini saya mau membuat ide jualan atau cemilan Yang bahannya itu dari sosis Saya akan pakai sosis sebanyak 10 biji aja Ini saya beli satu pak itu isi 26 piece Harganya Rp 20.000 Sosisnya kita buka dulu ya kemasannya Nah setelah dibuka kemasannya seperti ini Sekarang tinggal dipotong-potong aja Kalau disini saya potong sebanyak 6-7 ya Dimiringin kayak gini aja Atau teman-teman bisa sesuai selera aja ya untuk pemotongannya Nah setelah selesai dipotong seperti ini kita sisihkan dulu Sekarang siapkan 250 gram tepung terigu Ini yang biasa terigunya Yang kiloan Dan tepung bumbu serba guna yang buat ayam ketaki itu ya Ini yang kecil Satu saset yang biasanya harganya Rp 2.000 Kemudian 2 sendok makan tepung maizena Lada bubuk secukupnya Dan kaldu bubuk setengah sendok teh Saya pakai roiko Opsional boleh pakai Boleh enggak Kemudian aduk merata Dan terakhir tambahkan baking soda setengah sendok teh Tapi kalau enggak ada baking soda enggak apa-apa ya teman-teman Asal udah ada tepung maizena Nah sekarang tinggal diambil aja 2 sendok tepungnya Yang sudah tercampur tadi Dan saya akan tambahkan air Air bersih ya secukupnya aja Untuk adonan yang basah Setelah itu langsung aja dimasukin Sosis yang udah dipotong tadi Dan celupkan ke dalam tepung keringnya Lalu ditepungin aja kayak gini Kalau mau suka pedas Bisa ditambahkan cabai bubuk Sesuai selera Untuk proses penepungannya Kalian bisa lakukan sebanyak 3 kali penepungan Nah ini bahan utamanya sosis Bukan ayam Jadi enggak terlalu keriting gitu ya teman-teman Nah ini sudah yang ketiga kali Bentuknya kayak gini aja Dan saya saranin sebelum digoreng itu Baiknya dipipihkan aja kayak gini Tapi jangan sampai patah ya Maksudnya jangan sampai Kepisah gitu Biar lebih crispy Nah sekarang saya akan goreng Menggunakan api besar Dan minyaknya yang banyak Ini penggorengannya yang kedua kalinya ya Tadi yang pertama udah Dan ini yang keduanya Setelah dirasa sudah matang semuanya Sudah kering Crispy Angkat terlebih dahulu Lakukan sampai selesai Nah ini dia teman-teman Jadinya seperti ini Sosis crispy Ala dapur riri Lumayan banyak Untuk 10 sosis Jadi kalau kalian untuk ide jualan Bisa ditambahkan untuk porsinya Dan untuk harganya itu Bisa kalian sesuaikan aja ya Dengan minat belinya Dan berapa habis modalnya Nah buat teman-teman Boleh juga dikemas kayak gini Kalau buat ide jualan Yang penting udah dingin Pas dimasukin ke dalam plastik Karena ini ada tepung maizena Dan juga baking soda Jadi crispy-nya itu Lebih tahan lama Jadi walaupun udah dingin Tepungnya itu tetap crispy Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman Ide jualan kali ini Jika kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk subscribe Like, comment, dan share Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya